Hai semuanya ya jadi hari pertama puasa Nah kalau kemarin kan tahun lalu itu puasa pertama kali gua dan tahun ini berarti puasa kedua kali nah sekarang ini udah jam berapa sih 243 enggak jadi kita lagi mau siap-siap untuk sahur cuma kalau misalnya tahun lalu gua sendiri amatim sekali temani istri sini dong cuman cuman saya enggak ikut puasa dia bantu siapin aja karena dia lagi kurang fit ya Aduh lihat tuh lepek eh tapi ini kita udah siapin sih ada bakso dari Bandung ada ayam goreng juga terus ada daun singkong pokoknya emang udah belilah jadi emang enggak masak gimana banget cuma ini cukup komplit ini gua ngeliatnya sih udah kayak orang kalau lagi mau buka eh biasanya ya menunya super banyak cuma enggak papa biar sahurnya mantep ya nah dan dan sorry sebelumnya ini gua ngomongnya mungkin kurang jelas karena saryawan semua mulut gua aduh Cuma sebelumnya gua ngucapin dulu buat kalian semua selamat menunaikan ibadah puasa semoga lancar puasanya di tahun ini dan ya bisa lancarlah sampai nanti pas udah mau lebaran enggak ada bolong-bolong ya gitu jadi ini gua bakal siap-siap dulu bakal panasin ayam semuanya biar kita nanti tinggal makan aja gitu let's go nah ini kita lagi panasin ada kayak sayur kol gitu tau co itulah pokoknya ya terus disini juga ada martabak buat dessert wih pas banget tiga biji sebenernya sisa semalem sih jadi tiga biji untuk gua Herkun dan juga Tata karena yang puasa di tim gua itu masih sama sih tim gua belum bertarung sebisik sebisik nah kan apa namanya di tim gua masih dua orang doang emang berpuasa muslim Herkun dan juga Tata jadi ya masih sama ya squadnya ya gitu dan ini ini kalian mungkin bisa lihat wis ada bongkahan es ini bukan gua manasin es batu ya tapi ini kuah bakso yang di frozen in biar ya tetep awet nggak basi gitu loh ini bakso kalau kalian anak Bandung itu udah pasti tahu bakso Arief nah ini dia dia suka banget itu makanya kemarin pas mama dia kesini itu minta bawain banyak banget jadi masih ada sisa juga terus karena gua adalah orang Palembang asli ya wis jadi kita ada pempek dan ya pempek kan iya lengkap banget basu ada pempek terus ada ayam goreng nasi gitu kan terus ada martabak hahaha nah ini pempeknya digoreng dan ini bener-bener enak banget buatan nyokap eh bukan buatan nyokap gua buatan temen nyokap gua orang Palembang asli jadi udah di temen nyokap gua nyokap temen gua bedalah nyokap temennya hahaha aduh gua kebalik-balik terus kan oke jadi ya kita tunggu minyaknya panas baru kita ntar bakal oke jadi ini minyaknya udah mulai anget atau lu mau coba dulu hair tangan lu sini hehehe oke nah kita goreng pempeknya kalian yang pas yang pernah eh ini dua biji ya kalian pernah cobain pempek asli Palembang sih gua yakin kayaknya semua orang suka ya sama pempek ya karena pempek itu kayak apa ya dia itu snack asli Palembang tapi bisa dijadikan makanan pokok juga gitu loh kayak gua orang Palembang tuh seharian makan pempek sarapan makan siang makan malem pempek aja nggak papa gitu karena kayak enak aja dan nggak pernah bosen kalau makan pempek ya tapi gua sekarang lagi agak mengurangi sih karena lagi diet bro karena kita akan harus tetap fit dan target gue ini gue six-pack guys tiga bulan lagi cuma itu kayaknya target gua dari tiga tahun yang lalu hahaha selalu ngomong tahun ini gua six-pack ini ini cuma susah lah apalagi Sierra juga selalu demen ngajak gua makan gitu kan dia pengen makan apa nggak habis kasih gua itu selalu ya Widih uh langsung gosong baru masuk kecilin apinya kecilin 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 oke nampaknya harus turun tangan yang punya dapur ya ut tahun lalu pos tahun lalu kita belum menikah ya Sekarang kita udah menikah ya aduh iya nanti kalau apa namanya Ramadhan tahun depan semoga aja kita udah punya anak ya Wih udah ada yang digendong ngomong terus lagi masak ya ampun ini rambut-rambut rambut-rambut woi kenapa emang udah jadi pempeknya cepet banget oh iya juga bener juga ya pempek itu paling enak kalau misalnya luarnya crispy kalau digorengnya dalamnya lembut-lembut lembut-lembut kenyal gitu loh nggak kenyal sih lembut tapi nggak terlalu mateng kalau misalnya kita overcooked itu bakal keras guys Iya itu itu apa tuh itu cuka baru cuka baru kan oke is jadi nanti gua bakal jelasin urutan kita makan menu saur kita hari ini ya uh pokoknya enggak boleh berantakan harus makanya terhatiur ih is nah iya juga iya bercanda aja wih ih hai hai aku dong aku dong up petting aku yang petting engkau lah gila hui di hui di apa ya Uncle Roger Padahal cuma Goyang-goyangin doang ya Oke Pempek sudah Next, apalagi nih Bu? Ini jam berapa? Ini masih jam 3 2.54 Makan 3.30 ya? Enggak Enggak juga Makan secepatannya aja Kalau udah jadi Ayam ya sekarang ya Ayo, sekarang kita Ayamnya ini udah digoreng Jadi tinggal dipanasin Nah, gue panasinnya itu Pake air fryer aja guys Biar minyaknya gak terlalu banyak ya Karena minyak gue udah terlalu banyak nih Dalam badan gue tuh Nah, jadi ini Ayamnya udah kita taruh disini semua Terus tinggal kita Semprotkan Dah, cukup Ini minyak guys Tapi minyaknya tuh Olive oil Gue juga gak tau sih Gue taunya dulu ini tuh hairspray Kalau bentukan kayak gini tuh udah pasti hairspray Pokoknya semua perintilan yang ada di dapur ini punya Milik Ibu Sierra lah ya Dia semuanya yang beli guys Nah Jadi kita masukin Terus kita set Itu di 4 menit saja Dengan suhunya 200 derajat itu cukup 4 menit aja Langsung Oke Kita tunggu 4 menit Sampai Ayamnya bener-bener matang Sempurna Nah Sembari nunggu ayamnya Jadi Anget Kita Panasin ini Ini ada Keripik kentang gitu Sama Sama tempe Sama kacang Ih Enak banget Ini Itu apalagi pake kue itu Itu tuh Gue pesen dari Salah satu rumah makan Padang Favorit gue guys Favorit gue dan Sierra juga sih Jadi gue tadi malam makan ini Sekalian bungkus gitu loh Biar kita emang Gak ribet juga kan Udah kita tunggu panas Baru kita Apa sih Bahasanya Tos ya Kita toss Apa Apa Enggak Serius Mana Dikit Enggak lah itu Sempurna ini I'm sorry Masukin Masukin Kenapa Masukin Masukin Udah Semalam Aduh Gapalah ya Vitamin Gak gosong lah Serem banget sih Ya ampun Gak gitu caranya Jonathan Ya gini kan Kita ujungin dulu Nah Sek Gitu Nah Wihdih Lo liat gak kacangnya tadi Itung coba Berapa kacang tadi yang terbang guys Yang bener Gue kasih skin Paramish Legend Udah Coba aku mau coba dulu Belum Belum Oke Karena di take over oleh Chef Sherlock Tadi kita Langsung sekarang Panasin bakso nih Kalian liat Ini terdiri dari Bakso rica Bakso jamur Bakso keju Agil keju gak sih Gak ada ya Keju Jadi baksonya tuh Campur-campur isinya Udah Sumpah kalian Kalau misalnya ada disini ya Sahur kalian pasti Puas banget bro Oke Jadi kita bakal Taste food dulu ya Untuk pempeknya nih Udah karena gue udah ngiler banget Keriketan nih Lidah gue udah ngeliat pempeknya Jadi gue bakal kasih tutorial Buat kalian yang makan pempek ya Makannya Pake tangan guys Tangan lebih enak Lebih sedap Nah ini pempek keriting namanya Dicocok Terus diseruput cukanya Oh Ini ya Sekarang enak Besok pagi gue bangun main seret Jum 3 subuh Makan cuka Apa? Oh jangan banyak-banyak Kata mama Jum dulu Oke Oke Jadi nanti lagi semuanya udah siap Jadi ini gue bakal ambilin dulu Bakso Ini Ambilnya berapa? Kalian mau berapa? 10? 20? Empat-empat dulu aja Ada keju Ada urat Gak ada namanya sih tapi Gak ada labelnya Gak apa lah ya Pakai filling Pakai filling Nah ini kayaknya Bakal ada keju Urat Kita taruh kuah Silahkan Anak pertama Ini Buat anak bungsu ini Wow Am goheng Am goheng Am goheng Ini buat hair kun Dati bayo Oke Ini buat gue Kayaknya gue langsung pake panci aja kali ya Gila ini bakso Tapi Beneran enak guys Kalau kalian udah pernah coba Itu Aduh Ngeliatnya tuh jadi keringetan lidah Oke ini punya gue Nanti kalau misalnya kurang tinggal tambah Atau kalian Kalau kalian yang nonton mau Ini masih ada nih Langsung dateng aja ya Oke Saatnya kita mengeluarkan menu terakhir kita Itu gak penuh ya Gak bercanda Iya gak bercanda Kelihatan ya Tidak pernah Pernah-pernah Tapi birinya kecil banget Langsung ya Kebal ya Anak Eh Anak itu ya Apa namanya Guda Lumpeng ya Oke Kalau gitu Sudah siap semua Saatnya kita makan sekarang Sampai jumpa ya Fari kata Kiitos Sampai jumpa ya Oke jadi kita langsung ambil aja ini Sedap banget tuh Kayak sayur nangka gitu Terus ada kolnya Dia ini kayak nasi padang medan gitu ya Jadi pake Kayak tauco juga Nasi padang medan Nasi padang Kas medan Ada Karena siar laya itu kan asli medan Dan nasi padang disana itu beda Sama nasi padang asli padang Aku juga kagak ngerti sih sebenernya itu Gimana ya Oke ini itu terus kita pake ini aja Langsung ambil Ayam Kalian mau dada atau paha? Kamu biasa dada atau paha? Sukanya? Kamu biasa suka dada kan? Herkun Herkun opa I like Oke laki aku pahanya kalau gitu ya Iya Herkun inget Dia selalu pesen MACD mintanya dada Dada gede Pokoknya harus gede Terus Kita ambil Ini Ini nih yang sedap banget Dicampur-campur kuah itu nanti ya Jadi kayak Eh kok jadi menyatu nih hasil masakan gua nih harus indah dong Nggak boleh kayak gini kamu Terus Udah sih Tinggal Tambah bakso Nah Cakep Sama sambel-sambelan itu udah Oke sekarang silahkan Anak pertama dan anak bungsung Ambil makanan kalian Oke Kita udah Semua Siap Kalau gitu Kita berdoa dulu ya Percayaan dan agama masing-masing Berdoa mulai Amin Oke kalau gitu kita makan Selamat makan Dan mungkin yang nonton masih puasa Karena ini kemungkinan kan Ya kalian nontonnya bisa aja siang atau pagi baru bangun ya Semangat ya puasanya tahan Nggak lama kok itu Kalian cuma main Lost track di epic-epic-epic Tiba-tiba buka juga ujung-ujungnya ya Oke kalau gitu kita makan dulu damme sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Oke jadi ini kita udah beres makan Dan sekarang jam udah 4.20 Disini tuh daerah gue Subuhnya 4.41 Jadi sebenernya masih ada waktu Jadi paling ntar lagi minum Terus habis itu tidur Nah sekalian gue mau kasih tau kalian Untuk jadwal live gue di Nimo TV Itu gue bakal live setiap hari Nemanin kalian yang Ngabuburin dari jam 1 siang Sampai jam 4 sore Jadi pantingin aja juga follow instagram gue Biar tau kalo gue live atau engga Ntar gue bakal share disana Nah yaudah kita paling beres-beres Sampai nanti siang Pokoknya ikutin aja ntar gue bakal belanja juga Untuk buka Mumpung ada nyokap gue Nah kalo tahun lalu kan gak ada Ntar gue bakal belanja Dan ya seru-seruan bareng dia lah pokoknya Jadi ikutin terus aja pokoknya Oke semuanya Jadi ini udah jam 2.20 Dan berarti sisa 4 jam kurang lebih 4 jam lagi ya Mau buka ya Dan sekarang udah mau belanja bareng Ibu nda tercinta Halo Halo Jadi kita mau masak apa hari ini? Masak Ikan cabai hijau Ikan cabai hijau Ikan cabai hijau Terus Babi kecap Ikan cabai hijau Babi kecap Akhir gak makan nanti Buasa tapi makanya babi Ikan cabai hijau terus Terus Jagung muda Tumis Degnis sapi Terus Kual bening Sayur bayam Apa udah? Udah Lihat lagi disitu ada apa lagi ya Oke kalo gitu Kita cabut dulu aja Biar gak kesorean Karena gue mau nge-react MPL juga Bentar lagi kan Jadah let's go Oke Jadi kita udah sampe di supermarket Dan Ini lagi nyari ikan dulu ya Tapi gak tau nih ma Kamu cari ikan apa? Itu nah Ikan kembung Ikan kembung Eh disini ada Itu Oh itu Oh ikan kembung Kalian tau gak ikan kembung Apa tau kayak ikan kembung? Ikan kembung Jadi kayak Dia ikan Bukan ikan laut sih Ikan kembung Ikan air tawar Cuma enak rasanya Yadalah gue pokoknya ngikut doang Ini cuma bantu bawa doang Karena Kalo siya adalah masak juga kayak gitu Kalo belanja Oke Oke jadi ini nyokap gue lagi nyari sayur-sayur mayur Ya gue gabut Jadi kita liatin timun aja nih Ayo Punya siapa ukurannya Ini gede sih hitungannya Ini punya gue Kayak gini punya gue lah kurang lebih Punya kalian itu paling Gini ya Tapi By the way Ini udah jam berapa sih Jadi 15.01 Kayaknya puasa kedua kali ini sih Gak begitu berat ya Kalo bagi gue Karena emang mungkin udah tau rasanya Cuma Yang bikin beratnya itu karena sariawan Jadi kering banget Mulut Terus kalo ngeliat Kayak gituan Disitu kan tempat minuman semua Aduh Itu rasanya tuh kayak Nelen Air ludah tuh berasa Enak banget tuh kayaknya Paling Minum sih Minum tuh lebih Bikin Trigger gitu loh Dibandingin makan Kalo kayak cium bawa makanan tuh Biasa banget Ya mungkin kalian juga merasakan hal yang sama lah Kayak gue ngeliat orang makan tuh malah Kalo lagi puasa gini kayak gak natsu ya Jadi kayak Biasa aja gitu Sama minum sih yang Ya udah Kita Eh Nyokap gue mana Caisem apa ini Pokcai Pokcai atau choy sim Enakan pokcai atau choy sim ya Ini choy sim ya Ini pokcai Ini choy sim ya Iya Kantong plastik Cabe-cabean Mama pernah dah jadi cabai-cabean Enggak lah Oh gak pernah Cabe-nian Pas masih muda dulu Emang gak pernah jadi cabai-cabean 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 Tidak cabai-cabean Boncing 4 gitu Kalo lagi naik motor Boncing 3 lah 4 Itu kan cabai-cabean Jadi kita udah semua ini Tinggal beli perintilan-perintilan aja Yang kayak gak penting-gak penting gitu Habis itu cabut Terus masak Mama aku siap masak Jadi yaudah Ntar lagi cabut Tinggal bayar-bayar doang nih Mama yang bayar kan? Mama yang bayar Mama yang bayar kan? Jojo yang keluar dompet Oke jadi kita udah sampe dirumah Dan ini MPL udah mulai Jadi gue bakal langsung react aja Dan ntar kalian bakal ngeliat Nyokap gue masak ya Yaudah bye-bye Bye Jau! Come all ye faithful Joyful and triumphal Come ye Come ye to Bethlehem Come and behold him Born the king of angels Come let us adore him Come let us adore him Come all ye faithful Joyful and triumphal tell me, tell me to never end marah-marah terus marah-marah terus marah-marah terus golok-holok tahun lalu dia masih bener-bener kecil banget sekarang sudah gede sekali itu ikan itu ikan ikan itu ikan ikan itu ikan itu ikan itu ikan itu ikan itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aren nah, jadi sekarang sudah 18.03 sebenernya disini 18.01 jadi langsung aja, aduh.. terima kasih Tuhan gila tegokan pertama itu emang enak banget padang pasir ketemu, mata air padang pasir hahaha aduh, langsung sariawan gue langsung kayak terselaputi ah oke, jadi kita udah minum ini udah tadi mama udah masak juga ada ikan kembung ini apa mah? tempe tempe, kan lihat otak gue udah error banget sapi, jagung muda dan pete baby corn ya sama pete dan ini choy sim sama tahu uh, gila komplit sekali masakan ibu ya biasanya kalo gue makan kayak gini biasanya di rumah doang jaman dulu itu pun sekarang ini mumpung mama disini yaudahlah sekalian oke sekarang nasinya udah ada dan kita langsung aja makan wow ini ada tempe, eh tempe lagi kenapa sih gue otak gue tempe mulu ini sapi pete jagung muda jagung muda karena kalo jagung tua tidak enak enaknya muda bro seger hmm terus ada ikan kembung masak cabe hijau ish sedep banget gila ini terakhir gue makan ikan kembung ini kapan ya iya kayaknya udah lama banget gak makan ikan kembung udah terus ini ada sop coi sim apa ya coi sim tuh kalo bahasa indonesia apa ya sawi manis sawi manis ya tapi gak manis juga sih sebenernya sawinya nah wuh oke sudah deh saatnya kita makan langsung saja pas se enak t enak 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 Ya, jadi kita udah selesai berbukanya Aduh, sekarang begah banget Karena kalau kemainkan, waktu itu makannya kayak MC doang Ini udah kayak all you can eat Bener banyak banget dan Ya, paling itu aja untuk vlog kali ini Thank you semuanya yang udah nonton Sekali lagi, semoga pokoknya lancar ya Kalian puasannya sampe akhir nanti Tanggal berapa berarti? Terakhir itu? Tanggal 2 Tanggal 2 bulan Mei ya? Terakhir ya Nanti pokoknya ditunggu aja Nanti bakal ada misalnya kita bikin konten beli takjil atau apa Ntar kalau misalnya kalian punya saran juga Misalnya bikin ini, bikin itu Ajak siapa? Kalian langsung komen di bawah aja Nah, sama buat kalian juga Jangan lupa untuk follow Instagram EMP Productions Jadi bakal ada kejutan di situ Bakal ada konten-konten terbaru juga Jadi di follow dulu Di sini Ntar kalian juga bisa klik linknya aja Langsung di bawah Di follow, ntar bakal ada giveaway juga Dan bakal ada Nah, buka lowongan juga Jadi buat kalian yang mungkin butuh pekerjaan atau apa Ya di follow dulu Supaya tau update siya ntar Oke Nah, paling itu aja Thank you semuanya yang nonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax